Intro Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Ben Brahim S. Bahad kembali melantik sejumlah pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah setempat. Satu diantaranya yang dilantik yakni pejabat Lurah Selat Hilir yang baru. Pelantikan berlangsung pada Jumat 10 Maret 2023. Prosesi pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kapuas ini berlangsung di awal kantor dinas pendidikan setempat. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad dihadiri Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Dhafiah Ibnur dan pelaksana harian sekda Kapuas Ahmad M. Saribi. Bupati Ben Brahim S. Bahad dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat administrasi yang baru dilantik. Menurut Ben Brahim, dengan banyaknya jabatan berputar-putar, maka akan bertambah pula pengalaman. Untuk itu kepada pejabat yang baru dilantik, diminta agar dapat melesanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, seperti lapal sumpah janji yang telah diucapkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ogi Bupati. Pertama, saya asyik nama pribadi dan asyik nama pemerintah yang luas, semoga dan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik, terutama di tempat yang baru. Selamat dan selamat juga di tempat yang baru. Sementara itu, Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSD MK Puas, Komari menjelaskan jumlah pejabat administrasi yang dilantik sebanyak 15 orang, yang terdiri dari eselon 3A 4 orang, eselon 3B 3 orang, eselon 4A 5 orang, dan eselon 4B 3 orang. Adapun pelantikan ini, kata Komari, dalam rangka mengisi kekosongan atau rotasi dan mutasi intern bagi pejabat untuk penyegaran. Pelantikan hari ini, yaitu pelantikan jabatan administrasi yang berjumlah 15 orang, terdiri dari eselon 3A 4 orang, 3A 4 orang, 3B 3 orang, dan eselon 4A berjumlah 5, dan 4B 3. Dalam rangka apa, Bu? Mengisi kekosongan atau rotasi dan mutasi intern bagi pejabat untuk penyegaran. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.